Intro Ada kalendirham Umayyah dan Al-Quran tertua di pameran MTQ ke-37 Sumbat Raktar Pameran Mus'ab Al-Quran Guno yang menampilkan manuskrip Al-Quran tertua di Indonesia yang berusia 372 tahun dan koin dirham dari zaman kehalifahan selama dinasti Umayyah dengan inskripsi dibuat tahun 79 Hijriah dan ini kali pertama koin dirham tersebut diikut sertakan dalam sebuah pameran Beragam koleksi Mus'ab Al-Quran Guno juga ditampilkan dalam pameran tersebut Secara terpisah, sejarawan Sumud Ikhwan Azhari menjelaskan bahwa dengan ditemukannya koin dirham kehalifahan Umayyah dan Abasyah tersebut membuktikan bahwa peradaban Islam abad ke-7 telah sampai ke Sumatera Utara koin dinasti Bani Umayyah dan Abasyah abad 7-8 Masehi secara mengejutkan, ditemukan masyarakat tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Tengah Jangan ke tempat yang sana-sana itu aja ya kan Kami ingin mengenal bersama ibu Kan MTG ini enggak setiap tahu Seberapa tahun sekali Jadi, kami orang terbing Kok bisa enggak menenguk orang ikat di gua Jadi, biar dia tahu Belajaran juga sama dia Sebenarnya bagus jadi ya Kalau para orang tua ini sadar membawa anaknya Makanya bawa anaknya itu ke sini Jangan ke tempat yang sana-sana itu aja ya kan Ini kan untuk pengetahuan Ada koin yang ditemukan di Bawa-bawa apa Islam Bawa bunya Apa kuno gitu Makanya bawa anak ibu ke sini Biar pernah nak Biar tahu Sampai jumpa Bawa Terima kasih telah menonton!